Kerap memendam emosi bisa memicu masalah kesehatan ini Ada sebagian orang yang memilih untuk memendam emosinya karena berpikir jika hal ini lebih baik untuk dilakukan daripada menulut percekcokan atau konflik Padahal, menurut pakar kesehatan, kerap memendam emosi ternyata bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh Tanpa kita sadari, memendam emosi bisa berimbas pada tergangguhnya kesehatan tubuh termasuk organ dalam Hal ini akan ditandai dengan datangnya penyakit psikosomatik Pakar kesehatan di bidang hipnoterapi bernama Risita Dewi menyebutkan psikosomatik sebagai penyakit yang sayangnya tidak memiliki obat dan hanya biasa diatasi dengan cara berdamai atau menenangkan diri sendiri Yang menjadi masalah adalah penyakit kejiwaan ini bisa merusak kesehatan fisik kita dengan signifikan Lantas, bagaimana cara agar kita tidak memendam emosi? Apakah hal ini berarti kita bisa marah sesuka hati? Bukan begitu caranya Selalu seluruhkan emosi dengan cara yang positif Jika ada yang kurang nyaman atau ketidaksetujuan dengan sesuatu Jangan ragu untuk membicarakannya dengan baik-baik pada orang lain Selain itu, cobalah untuk melampiaskan emosi dengan melakukan olahraga atau dengan musik seperti berkarauke misalnya Risita Dewi sendiri termasuk dalam orang yang mengelola emosinya dengan cara melakukan meditasi karena bisa menyehatkan jiwa dan fisik yang efektif Ia juga menyarankan kita untuk lebih baik dalam menerima kondisi yang kita alami sehari-hari dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan ekspektasi sehingga jika ada yang tidak berjalan dengan baik maka kita akan mudah mengalami gangguan emosi Dengan melakukan hal-hal yang bisa menata emosi dengan baik maka kita tidak akan mengalami penyakit psikosomatik dan hidup dengan kondisi sehat secara fisik maupun mental Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!